Intro Badan Penyuluan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPSDMP Kementerian Pertanian telah menugasi 6 personil dari Puslatan ke P4S di Jawa Timur. Kunjungan tersebut secara bersamaan di 3 P4S, yakni P4S Gading Bojonegoro, P4S Sedulur Tani Jumbang, dan P4S Buana Lestari Kabupaten Nganju. Ketiga P4S tersebut adalah tempat uji kompetensi atau TUK dari LSP Pertanian. Puslatan berkunjung ke TUK Jawa Timur dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan standarisasi untuk mengevaluasi penerapan SKKNI, standar kerja kompetensi nasional Indonesia, dan KKNI sektor pertanian. Ahmad Saiku, Ketua TUK Buana Lestari mengatakan, dengan adanya program Komando Strategi Tani dari Kementerian Pertanian, perlu disinkronkan dengan sumber daya manusia yang ada di bawah, baik di tingkatan balai maupun di tingkat P4S. Kalau itu ada kesinambungan antaranya, antara yang diperbuat oleh petani dan program yang ada di pemerintah. Jangan sampai nanti program yang ada di pemerintah tidak bisa diterima petani, kemudian petani, kegiatan petani tidak bisa nyambung ke kegiatan dari Kementerian Pertanian. Itu maksud kami yang untuk kemenangan sumber daya manusia, kami mengharapkan agar supaya juga ditingkatkan untuk sumber daya, baik penyuluh swadayanya maupun penyuluh negeri, ataupun semua penyuluh yang ada di berkecimung kepada pertanian, baik itu yang mendampingi dari TNI, itu juga sumber dayanya harus ditingkatkan di bidang, terutama di bidang pertanian, teknologi pertanian. Teknologi pertanian sekarang itu semakin lama, semakin berkembang dengan adanya IT, dengan adanya internet itu pertanian sudah mulai banyak yang cerdas untuk mengakses ke internet. Jadi apa yang ada di dunia pertanian di internet itu sudah banyak diterapkan di tingkat pertanian. Sedangkan kita sebagai penyuluh, penyuluh juga kadang-kadang juga tidak nyambung ke situ, sudah duluan di petani, lah itu agar supaya kita sinkron ke antaranya petugas dan petani, itu saja. Dari TUK Buwana Lestari, Suluh Tani melaporkan.